Tingkat partisipasi Kabupaten Bekasi di 2016 itu ya relatif rendahnya, 62 persen, kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunbekasi.com, sahabat wartakota network dan juga sahabat tribuners. Pada kesempatan ini, saya sebagai host jurnalis tribunbekasi.com, Muhammad Azam, telah bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bang Akbar Kadhafi. Bang, gimana kabar ini? Baik, Alhamdulillah. Ini kita Alhamdulillah dikasih kesempatan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau nih, yang mungkin sudah mulai masuk tahapan pemilu, tahapan pilkada 2024, yang nanti kita akan berbincang seperti apa sih tahapan pilkada 2024 di Bawaslu, Kabupaten Bekasi, sudah sejauh mana, yang juga memang pada momentum pemilihan Bupati atau Wakil Bupati, Kabupaten Bekasi pada 27 November ini menjadi momen penting bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, tak hanya KPU mungkin yang sibuk, juga Bawaslu juga telah mulai sibuk nih, termasuk juga upaya-upaya nanti dalam pengawasannya di, pada pelaksanaan pilkada 2024. Nih Bang, nih sejauh ini sudah seperti apa sih tahapan pilkada 2024? Oke, terima kasih Mas Azam. Pada pilkada serentak atau pemilihan serentak 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan tahapan persiapan ya. Tahapan persiapan itu hari ini Bawaslu dalam proses perekrutan pengawas ad hoc di tingkat kecamatan. Jadi, termasuk juga KPU, KPU hari ini juga melaksanakan tahapan persiapan dengan adanya pembentukan PPK dan PPS. Jadi, baru dimulai di tahapan persiapan ini. Pertanggal berapa atau sampai berapa? Kalau untuk Bawaslu, rekrutmen ini sudah masuk pada tahapan CAT pada hari ini, tes tulis. Jadi, kita dari 1969 pengawas ad hoc di 23 kecamatan, ada dua metode rekrutmen sesuai dengan Juknis Bawaslu Republik Indonesia. Jadi, pertama adalah metode evaluasi untuk pengawas kecamatan yang di pemilu 2024 kemarin. Nah, terus yang kedua metode penerimaan pengawas baru untuk kecamatan. Nah, untuk metode awal evaluasi itu sudah kita lakukan. Dan kita sudah menetapkan 42 pengawas yang masih memenuhi syarat untuk mengikuti pengawas pemilihan di 2024. Dari berapa itu berarti? Dari 69. Nah, sisanya 27 akan kita rekrut pendaptar baru. Seperti itu. Sudah berapa ada peserta atau calon? Kemarin terakhir untuk peserta yang mendaftar itu ada 127 orang. Yang kita ambil nanti hanya 27. 27. Proses sudah di CAT. Di CAT ya? Nanti untuk tahap berikutnya? Tahap berikutnya, minggu depan mereka akan melaksanakan wawancara. Baru kemudian nanti ditetapkan. Dan akan dilantik di tanggal 23 dan 24. Itu pengawas kecamatan untuk selanjutnya? Pengawas kecamatan. Untuk pengawas desa nanti akan direkrut di bulan Juli. Sama metodenya atau seperti yang? Nah, kalau pengawas desa itu nanti mereka hanya seleksi administrasi dan wawancara saja. Jadi tidak ada CAT. Itu bagi yang sebelumnya pemilu atau semua? Kami masih menunggu juklak-juknis dari bawah URI. Apakah kemudian nanti ada dua metode seperti halnya panwascam atau memang mereka direkrut ulang semuanya. Seperti itu. Ini ketua dalam proses rekrutmen ini ada catatan atau mungkin seperti apa misalnya evaluasi besar-besaran gak sih terkait para panwascam pada pemilu 2024? Dan apa saja sih pertimbangannya itu yang tadi itu kan dari yang 69 ya. Jadi 46 itu apa sih yang jadi bahan pertimbangan mereka tidak kembali? Jadi evaluasi itu bagian dari metode rekrutmen. Memang sesuai dengan juknis ada beberapa indikator yang memang menjadi dasar evaluasi. Salah satunya selain mereka juga harus memenuhi syarat administrasinya. Mereka mendaftar lagi gitu kan ada juga berkaitan soal kerja-kerja pengawasan ketika pemilu 2024 kemarin. Jadi memang lebih banyak faktor kinerja yang memang kita evaluasi. Ada hal yang krusial yang bikin itu ya apa sih poinnya itu? Sebenarnya tidak banyak ya hal-hal krusial ini soal kerja-kerja personal sebagai koordinator di PCD ya di kecamatan dan kerja-kerja kolektif sebagai ketua atau anggota panwascam. Seperti itu. Berarti dia lebih diperketat ya termasuk nanti PPS mungkin apa? TKD. Panwascam Desa ya TKD ya. Ketua ini pemilu kada 2024 ini kan apa sih yang perlu diwaspadai atau nggak mungkin poinnya ini pengawasan ini apakah sama atau ada yang berbeda dengan pemilu 2024 untuk pilkada ini yang ini harus menjadi hal yang penting untuk diawasi lah. Kalau pemilu dan pilkada ini kan rezim yang berbeda undang-undangnya ya. Kalau undang-undang pemilu adalah undang-undang 7 2017 sementara undang-undang pilkada di undang-undang yang baru itu kan undang-undang 6 2020 gitu. Jadi memang secara sisi pengawasan kurang lebihnya sebenarnya sama. Jadi memang tanggung jawab kita dari mulai tahapan persiapan sampai dengan nanti penetapan calon terpilih gitu kan. Seluruhnya kita awasi termasuk rekrutmen di pengawas ad hoc di KPU. PPK dan PPS juga kita awasi. Nah hal-hal krusial yang memang mesti harus menjadi fokus pengawasan kami. Karena ini pilkada ya biasanya isu-isu yang sangat rentan itu berkaitan soal netralitas aparatur sipil negara gitu. Aparatur sipil negara ini bagian yang tidak terpisahkan kadang isu yang menarik pada saat pilkada di tiap-tiap daerah. Karena mereka masih tetap punya hak pilih cuma sebagai ASN gitu ya. Tidak boleh menjadi tim sukses gitu. Tapi mereka tetap memiliki hak pilih kan itu. Nah ini kan banyak faktor lah ketika ASN itu atau oknum ASN yang tidak netral. Seperti itu. Memang pengalaman 2016 juga ada beberapa laporan yang masuk berkaitan soal netralitas ASN. Sampai berapa laporan tuh dari Meku Kisah? Kalau total keseluruhan itu di 2016 kurang lebih 21 laporan pelanggaran ya. Nah kalau untuk netralitas itu kalau nggak salah seingat saya. Karena memang saya mengalami di 2016 itu ada 4 laporan berkaitan soal netralitas. Salah satunya yang ramai waktu itu netralitas para camat yang berangkat kelompok. Karena tidak boleh terlibat langsung sebagai itu ya netralitas yang terhasil apa? Juru kampanye lah ya. Yang jelas bahwa aparatur sipil negara ini dalam konteks pemilu dan pemilihan kan dalam bersikap, bertindak itu kan memang ada aturannya. Bahkan surat mendagri pun menyatakan untuk nge-like aja kan media sosial mereka nggak boleh. Selain itu apa lagi nih Ketua? Kan mungkin dalam proses tahapan sebelum ya Pak? Sebelum penetapan lah. Terus masa kampanye hingga nanti masa tenang. Itu apa sih yang poin-poin yang perlu diawasi dan perlu butuh pengawasan juga? Mungkin di bawah seluruh dari tim panuas sendiri bahkan masyarakat juga ikut terlibat. Itu apa saja yang harus diawasi? Kalau seluruh tahapan pastinya ya dari mulai pemutahiran daftar pemilih ini penting ya. Daftar pemilih ini hari ini sudah memasuki penyerahan DP4 ya. Agregat kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri ke KPU. Kemarin saya juga sudah koordinasi dengan KPU Kabupaten. Data DP4nya masih belum turun di tingkat Kabupaten. Kenapa kita anggap penting? Karena memang tingkat partisipasi Kabupaten Bekasi di 2016 itu kan ya relatif rendah ya. 62 persen kalau nggak salah. Karena memang ini juga menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat ya. Bukan hanya penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan serentak nanti di 2024. Nah bawah seluruh sendiri sebenarnya banyak program yang memang nanti akan dilaksanakan berkaitan pengawasan partisipatif. Jadi kalau pada sisi partisipasi pemilih ada di KPU. Nah kalau pada sisi pengawasan ada di bawah seluruh pengawasan partisipatif. Pemilu kemarin gimana partisipasi pengawas itu? Kalau kita kan karena memang banyak terkendala pada pemilu itu soal bentuk kegiatan di masyarakat itu tidak banyak. Nah makanya kita evaluasi di pilkada mudah-mudahan nanti kita bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif. Paling tidak kita memberikan kesadaran masyarakat Kabupaten untuk sama-sama ngawasin. Karena secara struktur betul itu kewenangan dari bawah seluruh. Tapi secara fungsi ini kan masyarakat itu berfungsi untuk mengawasi juga. Secara fungsi pengawasan sebenarnya kan masyarakat kan yang harus mengawasi seluruh proses tahapannya. Tapi secara struktur ya kita sebagai negara yang memang ditugasi diberikan kewenangan mengawasi ya kita. Tapi intinya masyarakat harus aktif gitu mengawasi kalau memang ada dugaan pelanggaran berkaitan soal apapun itu dilaporkan ke kami. Karena kalau masyarakat sudah sadar ya mudah-mudahan pemirsa asas jurdil ini bisa berjalan. Karena kan nggak mungkin juga 23 kecamatan dengan luas yang cukup luas. Keterbatasan lah. Keterbatasan penyelenggara ad hoc kami kan. Karena di desa mereka hanya satu orang. Di kecamatan hanya tiga orang kan gitu. Walaupun ada kestariatannya kan gitu. Tapi ya masyarakat harus lebih banyak partisipasinya mengawasi pelaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah. Jadi selain ke kantor panwas kecamatan desa dan bahkan bawas lu. Ada saluran ininya juga ya buat masyarakat misalnya mengadu itu ya dalam? Ya kalau kita memang ada hotline ya. Nah berkaitan soal apa laporan selain mereka juga bisa langsung datang ke kantor-kantor pengawas pemilu di tingkat kecamatan atau ke kantor bawas lu. Mereka juga dapat memberikan namanya informasi awal melalui hotline, email, resmi bawas lu. Kan begitu. Jadi nanti akan kita tindak lanjut apa yang disampaikan informasi dari teman-teman masyarakat. Ketua tadi selain netralitas ASN itu kayak manipolitik atau SARA atau Black Campaign itu seperti apa? Apakah masih kuatnya atau kental nih yang dilakukan gitu kan di Kabupaten Bekasi? Ya kalau manipolitik ya dalam setiap pemilihan ada lah ya. Kita tidak memungkiri hal itu. Di pemilu 2024 kemarin ada empat laporan berkaitan soal dugaan manipolitik. Tapi memang tidak terpenuhi syarat formil materialnya. Jadi kita tidak menindaklanjuti. Nah di pilkada memang sangat rentan sekali. Karena kalau pilkada kan calonnya sedikit ya. Tidak seperti halnya pemilu. Pemilu kan legislatifnya ada empat kotak, satu kotaknya pemilihan presiden. Nah kalau pilkada ini karena memang calonnya sedikit ya bisa saja terjadi manipolitik yang cukup masif gitu kan. Tapi langkah antisipasi kita tadi yang pertama berkaitan soal memberikan pemahaman. Ya soal manipolitik, soal pengawasan partisipatif, soal isu-isu yang memang berkaitan soal sara gitu. Itu kan menjadi bagian dari pelangganan pemilu. Kalau kemudian itu dilakukan oleh tim kampanye, pasangan calon, ya kan. Seperti itu. Nah paling tidak hari ini di tahapan persiapan ini kita lakukan langkah-langkah pencegahan. Gitu dengan sosialisasi, memberikan edukasi, regulasi, dan lain sebagainya kepada masyarakat dan teman-teman partai politik. Minimal itu. Tadi sempat disinggung juga ini pertanyaan berikutnya memang upaya apa sih untuk meningkatkan partisipasi pengawasan oleh masyarakat itu pada pilkada 2024 itu upaya apa selain sosialisasi? Lebih spesifiknya upayanya seperti apa gitu kan? Oke, kalau pengawasan partisipatif di bawah itu bentuknya banyak ya. Yang pertama ada dari sisi sosialisasi gitu. Paling ya dari sisi sosialisasi yang mesti harus kita masipkan kembali dan memberikan ruang lebih banyak kepada elemen-elemen masyarakat atau bagian-bagian terkecil masyarakat untuk kita berikan pendidikan, kesadaran agar mereka bisa mengawasi bersama dengan Bawaslu. Yang kedua memang ada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang dalam proses peningkatan partisipasi pengawasan di tingkat-tingkat kecamatan itu kita minta teman-teman untuk membentuk komunitas-komunitas di panuas cam-panuas cam itu. Banyak hal dan kita juga kan ada pojok pengawasan, paling tidak ada kelompok masyarakat yang mungkin mau berkonsultasi, berdiskusi tentang regulasi. Kita di sini punya pojok pengawasan yang siap selalu untuk memberikan edukasi dan regulasi kepada teman-teman pemilih. Termasuk di segmen generasi Z sama milenial ini ya? Iya, generasi Z dan milenial lah. Memang segmentasi yang cukup banyak ya di pemilu kemarin kurang lebih hampir 53 persen, 54. Ini turut juga diharapkan ikut ya dalam pengawasan itu ya? Memang rata-rata kita ketika melaksanakan kegiatan itu rata-rata kita mengundang ya segmentasi itu. Karena memang mereka yang tidak gagap dengan teknologi ya, jadi cepat menyerap informasi-informasi berkaitan tentang pemilu ya di 2024 kemarin. Itu yang jadi upaya juga yang digencarkan ya turun langsung ke gen Z dan milenial. Ketua ini sebagai closing statement, Ketua. Apa harapan untuk Pilkada 2024 ini dan juga ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi untuk Pilkada 2024? Silahkan Ketua. Baik, terima kasih buat kawan-kawan tribun memberikan waktu kepada bawah suh Kabupaten Bekasi untuk memberikan kesempatan mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada. Harapan kami bahwa Pilkada di Kabupaten Bekasi berjalan sesuai dengan asas penyelenggaraan, luber jurdil, terus kemudian demokratis, aman damai. Itu yang terpenting buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya kami berharap kepada masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Karena secara struktur betul bahwa itu sebagai penanggung jawab pengawasan. Tapi kan secara fungsional adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi jangan lupa nanti di tanggal 27 November berbonong-bonong masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memilih pemimpin masa depannya. Termasuk ikut juga dalam pengawasan di TPS itu juga ya? Termasuk ikut dalam pengawasan partisipatif, mengawasi seluruh tahapannya. Siap dan jangan lupa itu tadi pas pemutahiran data itu ya, jangan sampai terlewatkan. Jadi nanti pada proses pemutahiran data pemilih, data pemilih, teman-teman harus, teman-teman masyarakat Kabupaten Bekasi harus terdaftar sebagai pemilih. Siap. Terima kasih. Ini waktunya nih ketua Bapak Seluruh Kabupaten Bekasi Bang Akbar. Ini sahabat tribunbekasi.com, juga sahabat wartakota network dan tribuners, itu tadi wancara ngobrol-ngobrol santai kita lah untuk mengetahui tahapan-tahapan yang telah dilakukan atau mungkin masih berlangsung dilakukan oleh Bapak Seluruh Kabupaten Bekasi. Dan terakhir itu pesannya ialah untuk ikut mengawasi secara aktif dalam pelaksanaan Pilkada 2024 bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Demikian sahabat tribunbekasi.com, sampai jumpa pada wancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!